Di sini diminta untuk memberikan saran kepada Ariel untuk memilih dari 3 jenis sabun yang diberikan dengan tabel yang sudah diberikan, mana yang akan dia beli. Karena Ariel ingin membeli 1 sabun dan uang Ariel cukup untuk membeli salah satu dari ketiga sabun tersebut. Maka yang kita sarankan adalah memilih sabun yang harganya dibagi dengan netoknya yang memiliki nilai yang terkecil itu yang dibeli. Karena itu kita sebut yang paling murah. Sehingga di sini kita akan menghitung sabun A, sabun B, sabun C harga per milileternya berapa. Yang terendah akan kita sarankan untuk dibeli oleh Ariel. Maka sabun A ini 9.000 rupiah kita bagi dengan 200 mililiter. Maka ini hasilnya adalah 45 rupiah per mililiter. Kita akan hitung juga untuk yang B, di sini adalah 10.500 rupiah kita bagi dengan 240 mililiter. Maka ini sama dengan 43,75 rupiah per mililiter. Dan untuk sabun C di sini berarti 13.500 rupiah kita bagi dengan 300 mililiter. Berarti ini sama dengan 45 rupiah per mililiter. Berarti di sini yang paling kecil adalah sabun B. Maka kita sarankan Ariel sebaiknya membeli sabun B. Karena harga per mililiternya yang paling murah. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.